Memang berdasarkan keterangan dari President Paul Haryanto, luka atau kecurigaan berupa memar ini ditemukan pada keempat kejasat anak-anak ini yang ditemukan di Jakarta Selatan dan posisinya hampir identik yaitu terletak di antara mulut dan juga hidup. Namun Haryanto belum dapat memastikan apakah memang memar yang ditemukan pada seluruh jasat daripada korban, yaitu anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun ini memang berkaitan langsung dengan penyebab kewatihan mereka. Haryanto sendiri baru akan melakukan pendalaman dan mungkin melaporkan perkembangan pada esok hari Rolando. Baik, seperti apa informasi Anda dapatkan terkait dengan ibu korban atau istri dari pelaku? Seperti apa kondisi terkininya? Memang informasi yang kami dapatkan terkait ibu korban sendiri sampai saat ini masih terbilang minim karena ibu korban sebelumnya dirawat, jauh sebelum kejadian memang sudah dirawat karena mengalami, dikatakan mengalami trauma dan juga usai melakukan visum terhadap laporan atau terasa dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya pada Sabtu atau hari di mana sebenarnya anak-anak ini ditemukan telah meninggal dunia. Sehingga sampai saat ini informasi yang kami dapatkan memang sang ibu masih berada dalam perawatan rumah sakit di salah satu rumah sakit umum di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hingga saat ini memang belum ada perkembangan terakhir bagaimana nantinya atau apakah tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada sang ibu mengingat kondisi sang ibu sendiri mungkin belum diberitahu informasi terkini mengenai kondisi anak keempat anaknya, dan begitu juga ada suaminya yang juga saat ini tengah mengalami perawatan di rumah sakit potik, jati Rwando. Baik, jadi artinya ini kami konfirmasi kembali bahwa betul ada kasus kekerasan, ada tindak kekerasan terhadap istri atau ibu dari korban begitu ya? Ya, betul. Informasi sebenarnya datang dari Kapolres Metro Jakarta Selatan ketika dihormasi oleh Awak Media pada siap tadi Rwando. Baik, nah apakah ada pihak keluarga yang sudah hadir di sana, Tio? Ya, hingga malam hari ini memang kami belum menemui keluarga dari baik, dari pihak ayat, dari para korban, maupun juga dari ibu mereka begitu. Namun Arianto juga hanya bisa memastikan bahwa seluruh jasad langsung di-evakuasi ke rumah sakit politik Ramadjati setelah mendapatkan laporan atau penemuan jasad yang dilaporkan oleh tetangga korban pada Rabu malam kemarin. Dan sementara berselang atau kurang lebih berselang beberapa jam kemudian memang polisi juga membawa sang ayat ke tempat yang sama, namun dalam kesempatan yang berbeda begitu sementara sang ayat melakukan pemeriksaan dan saat ini disebut berada dalam penanganan medis di salah satu bangsa rawat inapadir, masakit politik Ramadjati. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi, Tio, terkait kapan kira-kira hasil otopsi akan diumumkan? Ya memang dari wacara yang sejumlah media dan termasuk kami lakukan pada Pak Arianto pada sore hari tadi, memang Pak Arianto hanya menyebut bahwa beliau akan mendorong untuk penyelesaian otopsi dilakukan lebih cepat begitu, namun tidak ada target atau kurang lebih keterangan atau sasaran kapan hasil otopsi akan diumumkan kepada publik. Mengingat Arianto akan lebih dahulu memastikan hasil otopsi ini kepada tim puslator Mabes Polri dan juga penyidik untuk dilakukan apakah nantinya akan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mengingat kondisi jasad korban sendiri saat ini ditemukan, diketahui sudah mengalami membusukan, dan diketahui sudah meninggal dunia tiga atau empat hari sebelum ditemukan oleh keluarga dan juga penyelesaian kepolisian. Baik, terima kasih Medikan Tiotas laporan Anda, kami nantikan update selanjutnya dari Anda terkait dengan kasus pembunuhan empat orang anak ini di Jaga Karsa. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selamat malam.